Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A58 jadi ponsel ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya untuk mengatasi kasus tersebut kita harus melakukan wipe data atau reset ke pengaturan pabrik dan resikonya adalah semua data yang ada pada ponsel ini akan hilang tanpa terkecuali jadi silahkan dipikir-pikir dulu ya oke sekarang untuk melakukan hard reset kita harus mematikan ponsel ini dan untuk OPPO kita tekan volume atas dan tombol power kemudian kita pilih menu power off selanjutnya kita masuk ke recovery mode dengan menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan tekan dan tahan kedua tombol sampai ponsel menyala dan di pojok kiri bawah muncul keterangan recovery mode bisa kita lepaskan menekan tombol volume bawah dan tombol power lalu akan masuk ke tampilan pilih bahasa disini bisa kita pilih bahasa inggris saja selanjutnya kita pilih menu format data kemudian kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi berupa 4 digit angka tinggal kita masukkan saja sesuai dengan angka yang muncul dan disini kita pilih menu format kita tunggu proses format data wiping please wipe do not perform any other operation kita tunggu sebentar sampai proses data wipingnya selesai kalau data format sudah selesai kita klik ok kemudian kita letakkan ponselnya dan kita tunggu sampai proses loading selesai untuk durasi loading ini bisa membutuhkan waktu beberapa menit ya mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 menit atau untuk OPPO A58 mungkin bisa lebih lama lagi biasanya pada ponsel Android yang sudah dipakai user kemudian mengalami kasus lupa kunci layar di dalamnya sudah terlogin akun Google atau email Google pada aplikasi Playstore nah email Google ini sifatnya adalah mengunci dan meminta verifikasi pada saat nanti kita melakukan setup pada ponsel ini nanti kita akan cek ya apakah ponsel ini meminta verifikasi akun Google atau tidak oke kita percepat durasi loadingnya dan sekarang sudah masuk ke tampilan heloscreen tinggal kita setup aja ponsel ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa kemudian pilih wilayah atau kita ganti bahasanya sesuai dengan selera kita boleh Indonesia boleh Inggris ya kemudian kita lanjutkan setupnya selanjutnya kita lewati juga bagian-bagian yang tidak penting seperti di bagian halaman ini bisa kita next saja langsung tidak perlu kita baca lalu kita masuk ke halaman connect to Wi-Fi di halaman ini jika kita menggunakan kartu data seluler bisa kita lewati saja connect to Wi-Fi nya namun untuk lebih cepatnya silahkan bisa gunakan Wi-Fi tapi jika di halaman ini tidak bisa kita lewati berarti ponsel tidak terhubung ke jaringan internet kita harus menghubungkan dulu ponsel ke jaringan internet untuk bisa melanjutkan proses setupnya oke ada proses loading kita tunggu sebentar kemudian selanjutnya muncul halaman copy apps and data disini kita pilih don't copy saja lalu melewati halaman loading kita akan dialihkan ke halaman verifikasi kunci layar lagi jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal ponsel ini adalah lupa kunci layarnya di pojok kanan atas eh sorry ya pojok kiri atas ada logo ik kita bisa klik logo ik tersebut sampai kita dialihkan lagi ke halaman verifikasi akun anda seperti ini jika kita ingat akun Google atau email Googlenya silahkan loginkan saja email Google yang sebelumnya sudah terlogin pada ponsel ini namun jika lupa email Googlenya nanti kita akan berikan tutorial cara Bypass FRP ataupun akun Google pada ponsel Oppo A58 kemungkinan ponsel ini sudah terupdate ke versi keamanan yang terbaru dengan versi Android 14 seperti apa cara Bypassnya simak terus video-video dari channel ini dan terima kasih untuk sementara sampai disini dulu mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa